Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ada yang mengatakan makrifatuh Di dalam dua definisi usul Al-Mawdu'i yang dijadikan Yang diletakkan apa usul Yang diciptakan apa usul Dibaya Nima untuk menjelaskan sesuatu Yata'ubarakatuh Yata'ubku yang memerlukan Dikas roti hajid Dikas roti hajid dan kena banyaknya sekali Dala'il tafsidi Wa milan muroji hati Ini apa namanya Diatapkan kepada Min adil latihi Min adil latihi Wa milan muroji hatihi Wasifat ilmu jitahid Saya mengulang Penjelasan yang kemarin Bahwa fikir Yang berarti Ala'ilmu bil'ah kami Dan seterusnya Bahwa fikir itu Diperoleh dari Dari-dari detaksi Untuk memperoleh fikir Dari-dari-dari detaksi Diperlukan Dari-dari ijimadi Kenapa sebab Karena Hakimut sholat misalnya Tidak bisa kita mengatakan Menunjukkan wajibnya sholat Tanpa lebih dulu tahu Bahwa al-amru li wujud Al-amru li wujud itu kan Dari ijimadi Dari ijimadi Dari-dari detaksi Dari detaksi ini Dari-dari yang langsung Berkaitan dengan Fukum-fukum tertentu Dari detaksi ini Apa namanya Artinya Tidak mungkin kita mendapatkan Mendapatkan Dari detaksi ini Terkecuali Terkecuali Harus tahu Moro jihad Mujud tahid harus tahu Apa namanya Harus tahu Moro jihad Dan Mujud tahid harus memiliki Sifat-sifat Mujud tahid Dengan hidup Untuk memperoleh Dari-dari detaksi Yang mana Dari detaksi ini Melahirkan Hukum-hukum Diperlukan Moro jihad Dan diperlukan Sifat Mujud tahid Apa yang dimaksud Memerlukan Moro jihad Yang dimaksud Perlu Mengetahui Moro jihad Memerlukan Sifat Mujud tahid Apa maksud Maksudnya Sifat-sifat itu Harus dimiliki Oleh seseorang Moro jihad Itu apa Istilah lain Moro jihad Adalah Teruk Istifat Al-adillah Al-adillah Itu kan Moro jihad Artinya Metode Atau Poeta Bagaimana Dapat Memperoleh Dari-dari tafsiri Itu namanya Moro jihad Untuk Memperoleh Dari-dari tafsiri Harus tahu Moro jihad Orang yang Melakukannya Harus memiliki Sifat-sifat Mujud tahid Oleh karena itu Moro jihad Dan sifat Mujud tahid Oleh para Ulama Selain Kemosonik Disebut Sehingga Mereka Menikisikan Usul Fikir Adalah Anilatul Fikir Adhid Mali Yatu Watur Ustifat Dari Sifat Mus Adhid Yang Disini Penjelasannya Ini Penjelasannya Seperti ini An-ahkamu Ustafat Minal Adhid Lati At-tapsiri Ya Ustafat Ustifat Adhatul Agami Minal Adhid Lati Tapsiri At-tahu Alam Muro jihad Wasifat Mus Dah Ibaratnya Amin Ringkas Ringkas Jadi Al-akkamu Ashar Yatu Ustafat Minal Adhid Lati Tapsiri Ya Satu Yang kedua Istifat Adhid Akami Minal Adhid Lati Tapsiri Yati Tata Wokofu Al-al-murun Jihad Wasifat Timu Tidahid Wadid Zalika Antakaruh Al-ulama Al-murun Jihad Wasifat Timu Tidahid Fi Ta'ri Fi Usul Fikir Ya Di dalam Mendefinisikan Usul Fikir Baik Versi Yang pertama Maupun Versi Yang kedua Yang mana Usul Fikir Itu Dibuat Ya Kan Untuk Menjelaskan Apa-apa Yang Diberlukan Fikir Yang mana Usul Fikir Itu Dikiptakan Untuk Menjelaskan Apa Yang Diberlukan Oleh Fikir Untuk Menjelaskan Apa Yang Dibayan Nima Yata Wokofu Alaihi Al-Fikir Apa Saja Yang Diberlukan Oleh Fikir Pertama Min Adil Latif Daging Daging Fikir Yang kedua Murjihad Yang ketiga Sifat Tidak Yang Diberlukan Oleh Fikir Min Adil Latifi Berupa Dari Dari Fikir Tapi Yang dimaksud Al-Ijma Diyati Bukan Yang Tafsiri Diyati Kenapa Kok Buka Tafsiri Tafsiri Bukan 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 Murjihad Bukan Sifat Mujtahid Wa'as Wa'as Qatoha Al-Masannifu Dan Membuang Kepada Murjihad Dan Sifat Mujtahid Siapa Kem Masannif Kenapa Dibuang Sehingga Hanya Menyungkupkan Adil Latif Fikir Al-Ihman Kama Al-Ihman Sebagaimana Telah Engkau Tahu Kenapa Beliau Membuang Lima Kualah Karena Alasan Yang Beliau Mengatakannya Karena Sebuah Alasan Yang Beliau Sudah Mememukakannya Apa Alasannya Min An-Naha Laisad Nilal Usul Bahwa Murjihad Dan Sifat Mujtahid Itu Bukan Bagian Daripada Usul Kenapa Tidak Dimasukkan Dalam Definisi Usul Fikir Karena Menurut Beliau Murjihad Dan Sifat Mujtahid Bukanlah Bagian Daripada Usul Fikir Dan Hanya Sanya Disebut Apa Murjihad Dan Sifat Mujtahid Di Dalam Kitab Kitab Usul Tapi Kenapa Banyak Disebut Murjihad Dan Sifat Mujtahid Dalam Kitab Kitab Usul Alasannya Ditawukufi Ma'rifatihi Ala Ma'rifatihah Karena Menunggunya Memerlukannya Mengetahui Usul Perlu Mengetahui Murjihad Dan Sifat Mujtahid Karena Karena Untuk Mengetahui Usul Usul Yang dimaksud Adinda Ijimali Karena Untuk Mengetahui Usul Setrib Mering Adinda Ijimali Itu Harus Mengetahui Murjihad Dan Sifat Mujtahid Masa Di An-Naha Karena Sesungguhnya Murjihad Dan Sifat Mujtahid Adalah Tarikul Idayi Adalah Sebuah Jalan Menuju Usul Murjihad Dan Sifat Mujtahid Itu Jalan Jalan Menuju Usul Fikir Bukan Usul Fikir Tapi Jalan Menuju Usul Fikir Murjihad Dan Sifat Mujtahid Banyak Disebut Dalam Kitab Usul Fikir Karena Usul Fikir Memang Memerlukan Itu Memerlukan Murjihad Dan Sifat Mujtahid Sebagai Jalan Menuju Usul Fikir Jadi Al-Murjihad Sifat Mujtahid Itu Adalah Tarikul Ilan Usul Nah Nafsul Usul Adalah Jalan Menuju Usul Fikir Bukan Usul Fikir Itu Sendiri Dan Jadun Benih Sokara Cikir Dan Jadun Menuju Ke Sokara Cikir Pertanyaannya Betulkah Betulkah Bahwa Murjihad Dan Sifat Mujtahid Adalah Tarikul Ilan Usul Fikir Bagaimana Logikannya Kok Kok Bisa Itu Jalan Menuju Usul Fikir Kau Berkata Siapa Kemosanid Murjihad Merupakan Jalan Menuju Maka Menyebut Murjihad Dan Sifat Mujtahid Dengan Hinaidin Dengan Demikian Fita Fita'rif Usul Di Dalam Mendefinisikan Usul Kalau Dalam Mendefinisikan Usul Dih Kan disebut Semua Tiga Komponen Al-A'rif Al-A'rif Al-Faqihi Al-Idi Mahdi Yati Wabid Rukis Fifat Dek Tis Yati Habid Sifati Mustafi Jika Disebut Maka Menyebut Murjihad Dan Sifat Menurut Taib Di Dalam Mendefinisikan Usul Adalah Kadhikri Adalah Seperti Menyebutkannya Mereka Para Ulama Fita'rif Fakihi Di Dalam Mendefinisikan Fakih Menyebutkan Mah Kepada Sesuatu Yatawakofu Alayhil Fikhu Yang Memerlukan Alayhi Atas Mah Apa Fikhi Ketika Mendefinisikan Apa Namanya Usul Tiga Unsur Itu Disebut Semua Termasuk Di Dalamnya Murjihad Dan Sifat Muzahid Alasannya Karena Murjihad Dan Sifat Muzahid Memang Dipe Dipe Ini Sama Dengan Ketika Orang Mendefinisikan Fakih Yang Disebut Adalah Hal-hal Yang Dipe 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 Apa Yang Dipe 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 Yang Mana Mereka Para Ulama Mengatakan Ketika Mendefinisikan Fakih Al Fakih Al Mujadahid Fakih Adalah Mujadahid Fakih Mendefinisikan Fakih Dengan Menyebut Hal-hal Yang Dipe 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 Fakih Adalah Mujadahid Mujadahid Adalah Orang Yang Memiliki Kemampuan Minimal Sedang Di Bidang Kaedah-kaedah Bahasa Di Bidang Usul Dan Seterusnya Umar Qulu Dan Mereka Para Ulama Tidak Mengatakan Al-Fakih Al-Adi Mubil Akam Dan Seterusnya Kalau Kita Merujuk Kepada Definisi Fikhi Al-Fik Al-Fik Al-Il Mubil Akam Sudah Barang Tentu Definisinya Fakih Adalah Al-Adi Mubil Akam Tapi Mereka Ketika Mendefinisikan Fikhi Tidak Begitu Justru Hanya Menyebut Hal-Hal Yang Diberlukan Oleh Fikhi Ya Ini Sarat-Sarat Ijidihat Sehingga Mereka Mengatakan Al-Fakih Al-Mujadahid Mujadahid Adalah Zuddar Jatil Ustoh Dan Seterusnya Daripada Menyebut Al-Fakih Al-Adi Mugil Akam Dan Seterusnya Mereka Malah Memilih Al-Fakih Al-Mujadahid Dan Seterusnya Yang Dimasukkan Dalam Definisi Adalah Hal-Hal Yang Diberlukan Diberlukan Pada Kiki Ini Sarat-Sarat Ijidihat Ini Joguna Gemosonik Joguna Gemosonik Jadi Menurut Gemosonik Murujihat Dan Apa Namanya Sifat Sifat Sarat Mujadahid Teripun Mujadahid Menuju Menuju Dari Dari Tidimani Atau Jalan Menuju Usul Tidimani Al-Ladi Kalam Joguna Yang Mana Kalam Itu Al-Ladi Kalam Buna Yang Membangun Siapa Muzonik Al-Ladi Atas Ladi Membangun Maakan Sesuatu Lam Yus Bakila Yang Tak Pernah Didahului Kemosonik Ila Kepada Ma Kamak Kola Sebagaimana Beliau Menyatakan Sendiri Ini Adalah Kalam Kemosonik Yang Mengandung Arti Bahwa Murujihad Dan Sifat Mujadahid Adalah Sebagai Jalan Menuju Dari 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 Jalan Menuju Usul Fikir Ini Adalah Sebuah Kewu Kalam Yang Menjadi Dasar Yang Mendasari Pendapat Yang Katanya Berjauh Tidak Sebelumnya Dinatakan Oleh Siapapun Ini Adalah Kalam Yaki Mosonik Adla Dikalam Bana Yang Membangun Mosonik Adahi Atas Lagi Membangun Ma'akan Sesuatu Nam Yisbab Yang Tidak Didak Hului Mosonik Dari Kepada Mengerti Maksudnya Ini Adalah Kalam Yaki Mosonik Yang Dijadikan Dasar Dijadikan Dasar Pendapat Yang Menurut Beliau Tidak Pernah Dinyatakan Oleh Orang Sebelumnya Nam Yisbab Yang Tidak Didahului Siapa Mosonik Berupa Apa Malam Yisbab 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 Berupa Membuang Merajahat Dan Sifat Muzahid Dari Dua Definisinya Yisbab Yisbab Ini Adalah Sesuatu Mas Yisbab 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 Yang Tidak Pernah Ahadun Mas Yisbab 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 Morjihad dan sifatul mudahid Tarikun lindalai ditafsiri yati Adalah jalan bagi daril-dari tafsiri Anda sendiri dari keterangan yang lalu Pasti Anda sudah tahu Bahwa morjihad dan sifatul mudahid Adalah merupakan jalan bagi daril-dari tafsiri Bukan ijimadi ya Jalan bagi daril-dari tafsiri Dari mana di depan itu Dan dengan adanya morjihad Dapat diperoleh daril-dari tafsiri Artinya morjihad itu merupakan jalan Yang diperlukan oleh daril-dari tafsiri Dengan adanya morjihad Maka seorang murjihad dan sifatul mudahid Disa memperoleh daril-dari tafsiri Ketika terjadi ta'arif Banyak daril menyangkut satu masalah Tapi belum tentu semuanya sebagai daril Perlu penyaringan yang luar biasa Akhirnya dengan sebuah koedah Dengan sebuah pendekatan Diperoleh Dah daril yang sesungguhnya Oleh karena itu Tak mungkin mendapatkan dari tafsiri Tanpa tahu morjihad Dan tanpa ada sifat-sifat mudahid Yang dimiliki oleh seseorang Dari keterangan yang lalu Anda pasti sudah tahu Bahwa morjihad dan sifatul mudahid Adalah jalan menuju daril-dari tafsiri Daril-dari tafsiri Itu kita sudah faham Yang jadi muskil kok bisa Daril-dari apa namanya Kok bisa morjihad dan sifat mudahid Juga menjadi jalan menuju daril-dari tafsiri Dari mana logika Bahwa morjihad dan sifat mudahid Menjadi jalan untuk memperoleh daril-dari tafsiri Jadi kita faham Tapi yang kurang faham Kalau dikatakan Morjihad dan sifat mudahid Menjadi jalan bagi daril-dari tafsiri Itu yang dikatakan oleh kemuson Waka'ana darika surya ilaihi Mingkau ni tafsiri Jisiyatil ijimah liyati Waka'ana darika dan seolah-olah Dan nampaknya ada pun hal itu Yang dimaksud darika itu kembalinya Isyarahnya kepada Jalal murjihad wa sifat mudahid Sebagai jalan menuju daril-dari tafsiri Nampaknya ada pun hal itu Surya ilihi adalah terbawa Terbawa ilihi kepada dadik Mingkau ni tafsiri yati jisiyatil ijimah liyati Dari adanya dadil-dari tafsiri Sebagai jisiyatil ijimah liyati Dari tafsiri kan pasti jisiyatil ijimah liyati Yang namanya dadil-dari ijimah liyati Ya punya jisiyatil ijimah liyati Al-amri lujuh Amar Amar Hakimus Salah Al-Tuzaka Itu kan merupakan jisiyatil ijimah liyati Daripada al-amri lujuh Kira-kira apa yang menyeret ke musoniknya Untuk berpendapat bahwa Apa namanya Moron jihad dan sifatul muntahil Adalah jalan bagi dadil-dari ijimah liyati Rupa-rupanya Hal itu berangkat dari bahwa dadil-tafsiri Merupakan diskinya dadil-dari ijimah liyati Bisa dipahami Dadil-tafsiri memerlukan Moron jihad dan sifatul muntahil Sedangkan dadil-tafsiri Kan diskinya dadil-dari ijimah liyati Kalau diskinya perlu Maka kulinya perlu Moron jihad dan sifatul muntahil Adalah jalan melunjuk dadil-dadil-tafsiri Kalau keduanya menjadi jalan bagi dadil-tafsiri Sudah barang tentu menjadi jalan juga bagi dadil-dadil ijimah liyati Kenapa sebab? Karena dadil-tafsiri kan Diskinya dadil-dari ijimah liyati Itu kan Itu Nampaknya itu Tapi nampaknya Dua kean-dari kan Suria ilaihi ning kawani-tafsiri Dua kean-dari ijimah liyati Bahwa Bahwa Moron jihad dan Sifatul muntahil menjadi jalan Menuju dadil-dadil ijimah liyati Lantaran sudah menjadi jalan bagi diskinya Adalah tertolak Ditolak dengan apa? Dengan sesungguhnya Bergantungnya Menunggunya Atau memerlukannya Dari tafsiri atas hal tersebut Adalah Adalah Dari aspek keterperinciannya Tafsiri Begini Al-adil-dadu tafsiri Yaitu Min haitu tafsiru Tata wakufu Al-murzihad Sifatul muntahil Harus ada ilustrasi Seperti ini Jadi Al-adil-dadu tafsiri Min haitu tafsiru Tata wakufu Al-murzihad Sifatul muntahil Yang namanya Dari tafsiri kan Ringgian Dari tafsiri Dilihat dari aspek keterperinciannya Pasti memerlukan Moron jihad dan Sifatul muntahil Oleh karena itu Tidak benar kalau dikatakan Berhubung diskinya Apa namanya Memerlukan Moron jihad dan Sifatul muntahil Maka kuliah juga Memerlukan Tak bisa Karena dari Dari tafsiri Memerlukan dari Apa namanya Moron jihad dan Sifatul muntahil Itu Ya min haitu tafsiru Al-mufidudin Akami Yang mana Tafsiru itu Menunjukkan Kepada hukum Al-mufidudin Dimindadika Min haitu husudu Halil mar'ila Ma'rifatuhan Berhubung diskinya Iyalah sudah Misalnya Iyalah sudah Namun Ala'an Natau Kufaha Namun Sesungguhnya Menunggunya Dadil-dadil Ijemali Iyalah sudah Dadil-dadil Ijemali Memerlukan Apa namanya Moron jihad Dan sifatul muntahil Namun Ini baru saya Sempen Ya sudah Itu saya Sempen Namun Taukuhnya Dadil-dadil Ijemali Atas sifatul muntahil Min lalika Sebagai bagian Dari itu Yang dibicarakan Kan dua Saudara Moron jihad Dan sifatul muntahil Sifatul muntahil Adalah bagian Dari itu Bukan min lalika Namun Sesungguhnya Memerlukannya Dadil-dadil Ijemali Atas sifat-sifat Muntahil Sebagai bagian Dari keduanya Adalah Adalah Dari segi Terdapatnya Sifatul muntahil Terdapat Pada seseorang Dalam Ma'rifat Tuhan Bukan Mengetahui Sifatul muntahil Kalau usul Kan cukup Mengetahui Sifat muntahil Tidak perlu Tidak harus Memiliki Sifat muntahil Kadang-kadang Ada orang tahu Pati tak punya Saya tahu Sifat-sifat muntahil Ini Ini Dari Tau kan Tapi tak punya Yalah Sudah Saya mengarah Bahwa Denil-denil Ijemali Itu Membutuhkan Sifat muntahil Tapi kan Menahil Dilihat Dari Aspek Terdapatnya Sifat-sifat Itu Pada seseorang Bukan Sekedar Mengetahui Sifat Mengetahui Ada pun Yang Dilihat Dalam Apa Yang Disebut Usul Yang Perlu Bagi Orang Yang Disebut Usul Dia Adalah Ma'rifat Duhah Mengetahui Sifat Muntahil Dahu Duhah Bukan Terdapatnya Sifat Muntahil Kama Takut Dama Pun Putar Dik Wabil Jumlatih Pendek Nya Wabil Jumlatih Fagohirun Maka Jelas Kitab Berbeda Berbeda Al-Bukitab Al-Bukitabani Al-Bakiyani Yang Diadakan Yang Diadakan Untuk Murojihad Dan Sifat Muzahid Apa Dua kitab Yang tersisa Dua kitab Yang tersisa Al-Bukitab 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 Untuk Menjelaskan Murojihad Dan Sifat Muzahid Ada Khusus Ada kitab Khusus Yang tersisa Al-Bukitab Al-Bukitab Apa namanya Al-Bukitab Al-Bukitab Untuk Murojihad Dan Al-Bukitab 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 Untuk Sifat Muzahid Kenapa Kok Diadakan Kitab Khusus Untuk Keduanya Dika Murojihad Karena Adanya Murojihad Dan Sifat Muzahid Meral Usul Adalah Bagian Daripada Usul Berhubung Murojihad Dan Sifat Muzahid Ini Merupakan Bagian Daripada Usul Kecuali Menurut Kemosonik Maka Diadakan Kitab Khusus Untuk Keduanya Yakni Al-Kitab Al-Sadis Dan Al-Sabi Dengan Demikian Maka Adapun Yang Benar Adalah Apa Yang Diperbuat Oleh Para Ulama Para Ulama Sebelum Kemosonik Maka Yang Tepat Adalah Apa Yang Dilakukan Oleh Para Ulama Apa Itu Min Tikriha Fi Ta'rifai Yakni Menyebut Murojihad Dan Sifat Muzahid Di Dalam Dua Definisinya Sehingga Menjadi Tadi Itu Kean Yukolah Misalnya Dikatakan Usulul Fikhi Zala'ir Fikhi Al-Ijimali Yaitu Wataruk Kustifad Jati Womustafi Didis Iyat Tapi Ini Terlalu Singkat Juga Wataruk Kustifad Didis Iyat Womustafi Dih Paling Paling Gampang Sudah Dibuat Dibuat Dalam Nubu Lusul Dan Wajah Terlalu Dibuat Kustifad Dibuat Dibuat Kustifad Artinya Kustifad 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 Dan Ada Yang Mengatakan Makrifat Dhalika Yani Makrifat Dara'ir Fikhi Al-Ijimali Waktur Kustifad Dibuat Dibuat Kustifad Mustafi Walah Hajatah Hidrat Tahrif Usuli Dan Tak Perlu Mendefinisikan Usuli Tak Perlu Mendefinisikan Usuli Ini Kisah Ini Mengiritik Kemosondib Kiritik Kiritik Seperti Ini Kan Dapapa Kocok Bansur Bansur Kiritik Walah Hajatah Hidrat Tahrif Usuli Dan Tak Perlu Mendefinisikan Usuli Lila'ilmi Menderika Karena Tahrifnya Usuli Dapat Diketahui Dari Itu Dari Definisinya Usuli Adapun Kebunan Para Ulama Yang Mengatakan Adapun Perkataan Para Ulama Tersebut Yakni Al-Faqihu Al-Mujudahidu Kadha Aksuhu Al-Ati Dikita Dikit Jihad Maka Ada pun Kebunan Para Ulama Yang Mengatakan Al-Mutakadimu Afiyallah Al-Faqihu Saya Terganggu Al-Faqihu Al-Mujudahidu Atau Dibalik Al-Mujudahidu Al-Faqihu Fal-Muradubihi Maka Ada pun Yang Dimaksud Dengan Kauluhum Al-Mutakadim Maka Ada pun Yang Dimaksud Dengan Pernyataan Tersebut Adalah Itu Bukan Definisi Tetapi Adalah Bayanul Masodaki Maksudnya Adalah Hanya Menjelaskan Masodaknya Yakni Masodaknya Fakih Dan Masodaknya Fakih Yang Dimaksud Dengan Kauluhum Al-Mutakadim Itu Adalah Bayanul Masodaki Menjelaskan Masodak Ayat Alpinya Ma Yasduku Alaihil Fakih Huwa Ma Yasduku Alaihil Mujudahidu Wal Aksu Atau Wabil Aksi Wal Aksu Sabitun Ayat Artinya Ma Ada Pun Sesuatu Yasduku Yang Tepat Alaihil Atas Emma Al-Fakih Hu Apa Fakih Hu Ma Adalah Sesuatu Yasduku Yang Tepat Atau Ngena Ma Adapun Sesuatu Yasduku Yang Ngena Alaihil Atas Emma Al-Fakih Siapa Kepati Hu Ma Adalah Sesuatu Yasduku Yang Ngena Alaihil Atas Ma Al-Mujudahidu Siapa Mujudahid Wal Aksu Dan Sebaliknya Sebaliknya Adalah Mayud Duku Alaihil Mujudahidu Hu Mayud Duku Alaihil Fakih La Bayanul Makhumi Bukan Menjelaskan Makhumnya Wa Inghana Wal Aslah Meskipun Ada Apa Makhum Adalah Yang Asli Fit Tarifi Di Dalam Definisi Yang Asli Di Dalam Definisi Itu Adalah Mengumumkakan Makhum Sesuatu Yang Didefinisikan Di Anna Makhum Mahum Karena Sesungguhnya Makhum Fakih Dan Mujudahid Makhtharifun Itu Berbeda Jadi Kesimpulannya Perkataan Apa Namanya Para Ulama Bahwa Al-Fakih Al-Mujudahidu Atau Al-Mujudahidu Al-Fakih Adalah Hanya Untuk Menjelaskan Mas Sodak Bukan Untuk Mendefinisikan Fakih Dan Bukan Untuk Mendefinisikan Wajudahid Kesimpulannya Bahwa Fakih Dan Wajudahid Itu Makhumnya Berbeda Mas Sodak Nya Sama Makhumnya Berbeda Mas Sodak Nya Sama Kok Berbeda Ya Beda Fakih Kan Diambil Dari Kata Fik Al-Fik Wajudahid Diambil Dari Dari Kata Ijidihad Kan Jelas Berbeda Ijidihad Itu Apa Fikih Itu Apa Kan Beda Tapi Mas Sodak Nya Sama Muhar Nya Sama Artinya Orang Yang Fakih Dalam Waktu Yang Sama Dia Mujudahid Orang Yang Disebut Mujudahid Dalam Waktu Yang Sama Itu Fakih Makanya Disebut Al-Fakih Hwa Hwan Mujudahid Atau Al-Mujudahid Hwan Fakih Maksudnya Sama Bukan Untuk Menjelaskan Mabhum 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 Fakih Dan Mabhum Mujudahid Karena Memang Mabhum 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 Meskipun Pada Dasarnya Dalam Definisi Itu Yang Harus Disebut Adalah Mabhum Walahajata Ila Dikrihi Dil Ilmibihi Minta Arifah Al-Fikhi Wal-Ijhadi Dan Tiada Perlu Tidak Ada Perlu Untuk Menyebutkan Definisinya Fakih Dan Mujudahid Dililmi Bihi Karena Sudah Ada Pengetahuan Bihi Dengan Dikrihi Diketahui 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 Dari Dari Definisinya Fikir Dan Definisinya Ijhadi Tak Perlu Mendefinisikan Fakih Dan Tak Perlu Mendefinisikan Mujudahid Kenapa Karena Definisi Fakih Bisa Diketahui Dari Definisinya Fikir Definisinya Mujudahid Dapat Diketahui Dari Definisinya Ijhadi Kalau Ijhadi Badrul Wus'i Apa Lalu Mujudahid Adalah Man Bada Lawus Ahu Kembang Fikir Adalah Ilmu Bil Akam Maka Fakih Adalah Al-Ali Bil Akam Fama Maka Ada Apa Sesuatu Tak Bahaya Bahwa Sesungguhnya Para Para ulamak tidak bilang al-faqihu al-alimu bil-akam. Kenapa para ulamak kok tidak mengatakan al-faqihu al-alimu bil-akam? Alasannya adalah dizarika. Ya, karena itu. Kenapa dimazam maqadu al-faqihu al-alimu bil-akam? Jawabannya adalah dizarika. Karena alasan itu. Ya, ini di anahu maklumun mintarifil fiksi. Ma ini muktadak dizarika khobat. Ada pun sesuatu yang lalu. Adalah dizarika. Adalah karena itu. Ada anna baqdahum kolahu tasrihan bima ulima iltizamah. Namun begitu. Meskipun sesungguhnya definisi faqih. Sudah dapat diketahui dari definisinya fikir. Namun, sesungguhnya sebagian ulamak. Kolahu adalah mengatakan hal itu. Yang dimaksud itu adalah al-faqihu al-alimu bil-akam. Meskipun definisi faqih sudah dapat diketahui dari definisi fikir. Namun, sebagian ulamak ada yang tetap saja mengatakan al-alimu dan seterusnya. Tasrihan secara ekspedisit. Atau tasrihan bima ulima iltizamah. Untuk menegaskan. Dengan apa yang diketahui secara iltizam. Jadi, di definisi faqih itu kot-odima iltizamah. Dapat diketahui secara iltizam. Artinya, al-ilmu bita'rifir fikir yastazimu al-ilma bita'rifir faqih. Tahu terhadap definisinya fikir. Implikasinya adalah tahu terhadap definisinya faqih. Itu iltizaman. Jadi, apa namanya? Ta'riful faqihi maklumun iltizaman min ta'rifir fikir. Namun, begitu sebagian ulamak tetap menegaskan secara ekspedisit. Untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya telah diketahui secara iltizaman. Jadi, ada kalanya maklumun sorehan. Ada kalanya maklumun iltizaman. Kalau langsung dikatakan warfaqih adalah al-alimu dan seterusnya. Berarti, itu kan penjelasan secara tasrihan. Tampak itu sudah diketahui. Tapi, iltizaman. Ekspedisit. Tasrihan ini, iltizaman ini impidisit. Tasrihan ini ekspedisit. Tapi, impidisit itu dimenang. Kan ada delalak iltizami, ya kan? Ada delalak iltizami. Buat fikho, ini definisinya fikir, ya kan? Kenapa kemosonek kok mendefinisikan fikir? Apakah karena kata-kata fikir sudah disebut dalam usul fikir, ya kan? Usul fikir itu kan terdiri dari targib hidup, ya kan? Akan tetapi kemudian sudah jadi nama. Kalau sudah usul fikir itu sudah menjadi nama, maka tidak ada relevansi untuk mendefinisikan fikir. Apa hubungannya? Terkejuali yang diperhatikan bahwa usul fikir itu asalnya tersusun dari dua. Usul dan fikir. Sehingga masing-masing komponenya dijelaskan usul itu apa, fikir itu apa, ya. Kalau sudah jadi nama, kan? Tak usah. Sama dengan orang namanya Abdullah. Abdullah itu apa? Abdullah itu apa? Kan? Tak perlu. Jualan ketilnya, man. Usul al-Fikir. Wal-Fikir al-Ilmu bil-Ahqam. Fikir dan ilmu ini dengan saudara-saudara, ya? Saudara. Dijelaskan di atas, kenapa definisi fikir kok tidak langsung al-Fikir al-Ahqamu. Al-Syariyatu al-Amaliyatu. Kok masih ditambah dengan al-Ilmu. Alasannya, karena itu lebih akrab dan lebih dekat dengan makna fikir secara bahasa, ya, kan? Fikir secara bahasa, al-Fahmu. Al-Fahmu sama dengan al-Ilmu. Adapun Fikir adalah mengetahui hukum-hukum syari'i, amaliyat. Al-Ilmu bil-Ahqam syari'iyati al-Amaliyati al-Muqtazabu min adillatiha at-tapsidiyati. Syari'i apa maksudnya? Ay al-Ma'fudati min as syari'i. Maksudnya yang diperoleh dari syari'i. Min as syari'i ay min adillati syari'i. Fikir itu adalah mengetahui hukum-hukum syari'i. Hukum syari'i itu diambil dari dadil syari'i. Hukum yang tidak diambil dari dadil. Ya, bukan hukum syari'i namanya, kan? Bukan hukum syari'i. Diambil maksudnya, diambil bagaimana? Adakalanya langsung, adakalanya tak langsung. Mohon saya langsung kan jelas ya. Tidak langsung maksudnya apa? Ya, melalui dadil-dadil syukundir. Melalui kira'i jelas, melalui masalah-masalah, dan seterusnya. Itu kan tak langsung. Fikir adalah mengetahui hukum-hukum syari'i. Jadi, hukum-hukum yang diambil dadil-dadil syari'i. Al-mab'us yang diutus dihi'i dengan syara'i. Al-Nabiyyu al-Karimu siapa nabi'i yang mulia'i. Dari hukum-hukum syari'i, al-amaliyyati yang amaliyyat. Ini ada berapa, apa namanya, koyitnya. Koyit yang pertama, al-ahkam. Koyit yang kedua, al-sari'i. Koyit yang ketiga, al-amaliyyat. Fikir itu ya al-imu bil-ahkam. Bukan al-ilmu dengan yang lain, al-imu bil-ahkam. Tapi tidak sembarang ahkam, harus ahkam yang syari'i. Dan tidak sembarang ahkam syari'i, harus ahkam syari'i yang amaliyyat. Yang amaliyyat. Apa yang dia maksud al-amaliyyati? Al-imu al-muta'al-likati dikayifiyyati amalin. Yang berhubungan dengan status amal. Dengan status amal. Atau al-muta'al-likati bil-ahamali min-haythul-kaifiyyat. Maksudnya. Al-muta'al-likati bil-ahamali min-haythul-kaifiyyat. Ini maksudnya al-amali yati'i al-muta'al-likati bil-ahamali min-haythul-kaifiyyat. Yang berkaitan dengan suatu perbuatan. Dilihat dari segi statusnya. Contohnya aman seperti apa? Seperti puasa. Dilihat dari statusnya. Yakni wajibnya. Ya kan? Statusnya. Yang berhubungan dengan perbuatan. Dilihat dari segi statusnya. Al-muta'al-likati bil-ahamali min-haythul-kaifiyyat. Harus amali ya. Di-kaifiyyati amalin kolbiyin awairihi baik aman kolbi maupun aman wairi kolbi. Jadi aman di sini ada amalun kolbiyin, ada al-amalun wairu kolbiyin. Kolbi punya amal juga. Dikalah kuan di-amal. Amal ini tidak harus apa? Tidak harus jalan kaki, naik apa, bukan. Karena hati juga ternyata punya aman. Amalin kolbiyin awairi kolbiyin. Kalau ilmi bi-annan niyata fi wudhu'i wajibat. Seperti tahu, bahwa niat di dalam wudhu itu adalah wajib. Niat. Niat ini kan amal kolbi, ya kan? Niat ini adalah amal kolbiyin. Kaisiyahnya apa? Adalah wudhu'i wajibnya niat. Ini contohnya amalin kolbiyin niat. Min-haythul wudhu'i wajibnya niat. Aman wairu kolbiyin niat. Aman wairu kolbiyin. Fiki adalah tahu tentang hukum-hukum syarani amali. Tak cukup sampai di situ, definisi Fiki, ya kan? Karena betapa banyak orang itu tahu tentang apa namanya hukum-hukum syarani amali. Tapi tahunya dari mana itu, ya kan? Ibu, dari siapa mak tahu? Al-Muqtasabu, dari kala ilmu yang diperoleh apa pengetahuan itu? Diperoleh dari mana? Jadi, al-Muqtasabu ini merupakan kolbiyin penting, ya kan? Berarti yang didefinisikan ini adalah Fikihan, ya. Kalau melahirkan Fakih, berarti Fakih Korobisen, ya kan? Fakih Korobisen, Fakih Produktif, bukan Fakih Konsumin, ya kan? Kalau Fakih Konsumin kan cukup, apalagi Fatul Wah kan cukup, ya kan? Membisa. Meskipun tanpa tahu dari mana ini. Fiki adalah mengetahui hukum-hukum syarani amali. Yang mana pengetahuan itu diperoleh dari daril-darilnya hukum itu yang secara tafsiri. Maksudnya, yakni, diketahui dari daril-daril tafsirinya ahkam. Kita tahu daril tafsiri itu apa? Kebalikan daripada daril-daril ijimani. Adalah daril-daril al-muta'al-likoti bi-mas'aratin jis'iyah, ya kan? Daril-daril yang berkaitan dengan masalah-masalah khusus. Mas'alah jis'iyah. Berkaitan dengan haji, dengan sholat, dengan puasa, dengan baik, ya kan? Kalau al-amru berujud kan tak berkaitan dengan apa, ya? Kiburibu ngabam, al-amru berujud wujud. Fakuraja di kohid bin ahkami, keluar dengan kohid ahkam. Ahkam ini kan kohid yang pertama, ya. Keluar dengan kohid ahkam ala ilmu biwairiha ta'ud tentang selain ahkam. Minat da'wati wa sifati, selain ahkam itu seperti apa? Seperti zawad dan sifat. Al-ilmu bin zawad, al-ilmu bin sifat, ya bukan itu. Tahu tentang sifatnya sifat, bukan fikir itu. Jadi, al-ilmu bil ahkam, bukan al-ilmu bin zawad, bukan al-ilmu bis sifat. Ahkam itu apa tadi itu? Al-lisya buktah, itu. Ahkam. Zahid datang itu kan hukum, saudara. Bukan jahitnya sendiri, dan bukan sifat-sifatnya jahit. Contohnya, al-ilmu bin zawad dan al-ilmu bis sifat seperti apa? Kata sawwuril insani wal bayadi, seperti mempersepsikan manusia dan putih. Insan itu zat, bayad itu adalah sifat. Ini berkaitan dengan pembagian hidrok. Ada hidrokumukrodin, ada hidrokunis batin. Ada tasawur, ada tasdik. Wubi qaydi asyariyati, dan keluar dengan qaydi asyariyati. Al-ilmu bil ahkam, al-akliyati wal-histiyati. Tahu tentang hukum-hukum akli dan hukum-hukum fisi. Tidak, apa namanya, al-ilmu bil ahkam, belum tentu hukum. Karena ahkam itu dengan qaydi asyariyati. Oleh karena itu, al-ilmu bil ahkam, ya al-akliyati. Dan al-ilmu bil ahkam, ya al-histiyati, bukan hukum. Contohnya ahkam akliyati seperti apa? Al-akkam, al-ilmi bil ahnam al-wahidah, disepul isna'i. Seperti kita tahu bahwa satu itu adalah separuhnya dua. Itu kan hukum akli, saudara. Hukum akli. Hukum akli. Di dalam kitab akwa iddiyati itu, ada pembagian hukum kepada hukum. Apa namanya? Hukum akli. Hukum apa namanya? Hukum syariyati dan hukum addi, ya kan? Ada hukum syariyati, hukum addi, dan kemudian hukum akli. Hukum addi itu apa? Hukum addi adalah Menetapkan sesuatu pada sesuatu Atau menafikan sesuatu dari sesuatu berdasarkan kejadian yang berulang-ulang. Misalnya mengatakan es itu dingin. Itu hukum addi, kan? Dasarnya adalah yang malah lambuk sampai sekarang tak ada esetak dingin, gitu. Api itu panas, itu kan hukum addi, kan? Kalau hukum syariyati, apa definisinya di sana? Menetapkan sesuatu pada sesuatu pada sesuatu atau menafikan sesuatu dari sesuatu dengan ketetapan pihak yang menetapkan. Dilarang dewat ketika lampu merah. Tidak boleh, ya kan? Itu kan hukum syariyati. Apa dasarnya? Biwat iwati'in, ya kan? Makan diwarung haram. Itu kan hukum di dalamnya, kan? Arasannya biwat iwati'in. Karena ada yang buat, kan? Pesantren yang buat, ya kan? Biwat iwati'in. Kalau hukum akhli ini adalah isbatu amrin, ni amrin, awnafiyuhu anfu, ya kan? La biwasi tutuk takrar, wa la biwat iwati'in. Menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menafikan sesuatu dari sesuatu bukan berdasarkan pengulangan dan tidak berdasarkan buatan pihak yang membuat, ya kan? Ini hukum akhli. Seperti ini. Satu adalah separuhnya dua. Apa dasarnya? Apakah kena janjian yang gunang-gunang? Bukan, ya kan? Dan bukan buat iwati'in. Tidak tanpa perjanjian bahwa satu itu separuhnya dua, kan? Siapa sih ngucap? Apa? Siapa lah si pertama ngucap bahwa satu separuhnya dua, kan? Kan dilawati'in, kan? Walat takrari'in, kan? Hukum akhli ini. Wa'annannara muhrikotun. Ini contohnya ahkam yang kisih, ya. Bahwa api itu bisa membakar. Wubiqahidil amaliyyati dan keluar dengan kait amaliyya. Al-ilmu bil'ahkami as-sari'yati al-ilmiyati. Mengataui hukum-hukum syari'i yang ilmiya bukan amaliyya, ya kan? Amaliyya ini kan praktis, saudara. Kalau ilmiya apa istilahnya, teoritis, ya. Am-ilmiya, ya, ilmiya. Mengataui hukum syari'i belum tentu fikir, ya kan? Karena harus ada kait amaliyya yang praktis, ya kan? Artinya berkaitan dengan suatu praktis, ya kan? Kedua'an dengan kait amaliyya apa? Tau terhadap hukum-hukum syari'i, tapi itu ilmiya. Ilmiya ay-il-alik, ay-alik, dikauj, ya, ya kan? Kenapa yang dipilih pertama kali karena ilmiya, kan? Karena sangat anum. Mokohualahnya adalah amaliyah kan. Amaliyah ilmiah saja kan. Tapi yang dimaksud ilmiah al-i'tiqadiyah. Yang bersifat keyakinan. Karena ilmi di'annallaha wahidun. Seperti tahu bahwa Allah itu satu. Tahu bahwa Allah Ta'ala itu satu bukan fikir. Karena kurang satu wahidnya. Wahid amaliyah tidak ada. Karena itu bukan amaliyah menainkan i'tiqadiyah. Dan seperti tahu bahwa Allah Ta'ala itu. Akan bisa dilihat di akhirat. Itu i'tiqadiyah juga. Dan keluar dengan koyit muqtasah. Ilmu Allahi wa jibrillah wa nabihi di ma'adukirah. Ilmu taunya Allah. Taunya malaikat jibril. Taunya kancing Nabi. Tahu tentang hal-hal tersebut. Tahu tentang al-ahkam, as-sari'ya dan seterusnya. Ya bukan sikih itu. Berarti Nabi tak bisa disebut fakir ya. Yang jelas Nabi itu adalah Rasulullah. Alimul ulama' katanya. Alimul ulama' kemudian Al-Imamul Akbar, Qadil Qudot. Kemudian ni apa ya. Qadil Qudot itu hakim agung. Kalau Al-Imamul Akbar. Apa Imam-Imamul? Pemimpin besar ya. Imam besar. Bukan imamnya FBA tapi imam besar. Alimul ulama' Ulama'nya ulama' ya. Al-Imamul. selamat menikmati selamat menikmati